Banjir yang terjadi di desa pasir kecamatan Mempawah Hilir, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, tercatat setidaknya sudah terjadi dalam 15 hari terakhir. Tingginya curah hujan dan besarnya debit air kiriman dari hulu membuat genangan air tertahan lebih lama di desa yang terletak di dataran rendah ini. Akibatnya aktivitas 1.800 keluarga dari enam dusun yang ada terganggu karena banjir menggendangi wilayah permukiman hingga bagian dalam rumah. Walaupun sudah beraksur-surut, namun berbagai aktivitas warga seperti pertanian masih terganggu. Kurang lebih 15 hari lah, dihamin tiga lebaran airnya udah mulai ke wilayah, terutama dusun-sukirama yang terletak. Jadi dengan adanya curah hujan yang sangat tinggi, jadi sampai sekarang pun macam itu. Berapa rumah yang terdampak? Yang terdampak? Yang terdampak kalau masalah rumah, terus sementara belum terdireksi, kalau masalah kakak, kurang lebih 1.800an. Sebagai wilayah hilangganan banjir setiap musim hujan, pemerintah setempat telah berupaya membuat kanal. Namun upaya ini belum membuatkan hasil. Setiap musim hujan tiba, masyarakat hanya bisa bertahan dengan membuat panggung sederhana di dalam rumah untuk menghindari genangan air. Setiap musim hujan tiba, masyarakat hanya bisa bertahan dengan membuat panggung sederhana di dalam rumah untuk menghindari genangan air.